Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mengerjakan latihan buku kreativitas. Nah, anak-anak siapkan buku kreativitas, lem, dan gunting ya. Kemudian buka buku halaman 14. Halaman 14. Sudah? Nah, di sini ada tiga gambar. Lihat ya, di gambar pertama ini, sedang apakah anak laki-laki ini mandi? Iya, anak laki-laki ini sedang mandi. Nah, bu guru mau bertanya, mandi menggunakan sabun? Iya, betul, menggunakan sabun. Nah, kalau mau cuci rambut, menggunakan apa? Sampo. Jadi, mandi menggunakan sabun dan sampo. Juga menggunakan air dan gayung. Kemudian, di gambar kedua ini, apakah anak perempuan ini menyapu? Ya, betul, anak perempuan ini sedang menyapu. Nah, menyapu menggunakan apa? Sapu. Ya, menyapu menggunakan sapu lidi dan sekop. Ini namanya sekop ya. Kemudian, di gambar ketiga, sedang apakah anak laki-laki ini? Sikat gigi. Ya, betul. Anak laki-laki ini sedang menggosok gigi. Nah, menggosok gigi menggunakan apa? Sikat gigi. Ya, menggunakan sikat gigi dan odol. Oke. Ketiga, anak ini sangat pintar. Kenapa? Karena mereka menjaga kebersihan dengan baik. Anak-anak juga harus menjaga kebersihan ya. Nah, kemudian, anak-anak ikut buk-buru membuka halaman 53. Ya, buka halaman 53. Seperti ini ya. Nah, kemudian, yang ini digunting ya. Kita gunting, yang di sini ada tulis halaman 14. Nah, kita gunting ini semua. Nah, ibu guru sudah menggunting. Kemudian, gambar apakah ini? Ya, ini gambar sekop. Kemudian, ini gambar sampo. Ini gambar sapu lidi. Ini gambar sabun. Ini sikat gigi. Dan odol. Nah, kemudian, anak-anak menggunting ini ya. Ingat, gunting yang rapi. Ikuti garis titik-titik. Nah, kemudian, anak-anak menggunting-anak 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 meng selamat menikmati selamat menikmati gambar sabun ini ya gambar sabun lalu gambar apa lagi sampo ini sampo ini sampo disini ayo kita mengelamnya buka lem lalu kita tempelkan pertama-tama taruh lemnya dulu lalu tempel sabunnya juga ya nah kemudian di gambar kedua ini anak ini menyapu menggunakan sapu ya sapu libya lalu apa lagi sekop iya sekop ya ini sekop yuk kita tempelkan ini ya kemudian di gambar ketiga anak ini menggosok gigi menggunakan odol ya menggunakan odol dan sikat gigi yuk kita tempelkan yuk kita tempelkan nah ibu guru telah selesai mengerjakan latihan ini apakah anak-anak sudah selesai mengerjakan latihannya oke sampai disini dulu sampai jumpa anak-anak